Kekeringan melanda lahan persawahan di Rorotan, Celinjing, Jakarta Utara. Hamparan persawahan berubah warna karena kekeringan dan sulitnya pengairan. Persawahan terluas di DKI Jakarta yang memiliki luas kurang lebih 300 hektare ini biasanya menghasilkan 6 ton padi. Namun akibat kekeringan petani sulit untuk menanam padi baru. Walaupun kawasan ini dekat dengan banjir kanal timur, petani tidak bisa mengambil air begitu saja karena terbentur peraturan serta akses air. Sementara itu petani di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung sejak beberapa pekan terakhir terpaksa harus mengairi sawah mereka menggunakan air sungai Citarum yang belum sepenuhnya pulih dari penjumaran limba. Peternya kalau disedot bagus, bagus untuk rumah jaman sekarang disedot semua yang pakai air Citarum. Ini tidak memanfaatkan lokasi. Kemarau membuat tanah dasar di lahan sawah kering dan retak-retak sehingga tanaman padi mereka menguning dan mati. Pengairan dengan menggunakan air sungai Citarum ini dilakukan untuk menghindari kekeringan dan gagal panen. Untuk terkini jam 18.20. Tak hanya kekeringan, musim kemarau dengan suhu yang semakin panas juga menyebabkan kebakaran lahan. Kawasan hutan lindung yang berada di lereng Gunung Andong, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terbakar sejak Kamis Siang dan hingga Jumat Dinihari. Data perhutani menyebut kebakaran terjadi di dua titik dengan luas sekitar 24 hektare. Jalur pendakian pun saat ini ditutup sementara untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kabupaten Kampar, Riau pada Kamis malam. Kebakaran api cepat meluas menghanguskan semak pelukan dan mendekati permukiman warga. Ketugas kesulitan memadamkan api karena sumber air yang jauh dari lokasi yang terbakar. Ketugas pun harus memantau dan berusaha untuk memadamkan api. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bahkan telah menetapkan status siaga darurat untuk kebakaran hutan sejak tanggal 29 Mei. Data Pusdalop BPPK Kalimantan Tengah luas lahan yang terbakar sejak Januari hingga 9 Agustus tercatat sebanyak 2.586 hektare. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwi Korita Karnawati mengatakan Puncak Fenomena El Nino akan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan November saat sudah memasuki musim hujan. Nanti akan berakhir meskipun sampai akhir tahun, tapi insya Allah November sudah ada hujan. Sehingga El Nino-nya insya Allah kalah dengan hujan. Didoakan. Masyarakat pun disarankan untuk menghemat penggunaan air, menjaga lingkungan, serta menerapkan adat pasif pola tanah. Peneliputan CNN Indonesia